Puncak Bogor akan selalu menjadi destinasi favorit warga Jabodetabek menghabiskan momen liburan, apalagi libur natal yang cukup lama. Perlu diperhatikan, bagi traveler yang membawa kendaraan pribadi aturan ganjil genap berlaku di Puncak Bogor 22-26 Desember. Ganjil genap dilakukan selama 24 jam, dengan prioritas kendaraan roda 4. Dan warga puncak yang hendak melintas bisa menunjukkan kartu identitas seperti KTP. KBO Satlantas Polres Bogor Ibtu Ardian Novianto mengatakan rekayasa lalu lintas lainnya juga dilakukan yaitu kontraflow di sekitar exit Torchiawi. Kontraflow dilakukan secara situasional melihat volume kendaraan. Langkah lain yang dilakukan yaitu dengan sistem satu arah atau one-way. One-way juga dilakukan secara situasional melihat volume kendaraan dari dan di jalan raya puncak. Puncak harus mulai terjadi pada hari Jumat dan Sabtu. Nantinya, pihak kepolisian akan melihat data jumlah kendaraan yang masuk dan menentukan rekayasa yang dilakukan. Ardian mengimbau pengemudi memerhatikan kendaraan sebelum menuju puncak. Sehingga bisa berjalan tanpa hambatan dan lolos uji kelaikan. Berita ini dibacakan oleh Edmang.Limbong. Like dan subscribe Youtube kami agar Anda mendapatkan berita aktual. Kamu dapat beriklan di videotron kami dengan harga murah. Terima kasih telah menonton!